Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Pernomotin Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengua Sisingci Season 5 Episode 16 ya guys Dan karena animasinya belum rilis Kita gas spoilernya dulu ya Ya biar gak penasaran Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas Cuy Di episode sebelumnya Pek Shutong dan kawan-kawan pun Sudah keluar dari dalam cermin Senluo Berkat bantuan dari prajurit batu kecil Pek Shutong yang melihat Pat Kei Yang sudah babak belur pun kini sangat geram Ia pun bersama murid-muridnya Mulai melangkah maju Untuk menghajar jenderal saat itu Melihat hal itu Tian Man Sing dan Jimmy pun Juga bergerak maju Untuk membantu jenderal selatan Bailang yang geram pun Segera maju bersama Wu Jing Untuk melawan mereka berdua Sedangkan Yi Hu dan Aosui pun Segera mencari tempat untuk berlindung Sementara jenderal selatan pun Kini tanpa masih bingung Akan menggunakan hartanya Yang mana untuk melawan Bik Shutong Tapi sayang sekali Bik Shutong pun kini sudah berdiri Didekat jenderal selatan Dan Pukulan yang dahsyat itu Membuat Bailang dan Yi Hu pun Sangat tertegun Bailang menganggap Kalau saat ini Gurunya benar-benar serius Untuk membalaskan dendam Pat Kei Sedangkan Yi Hu pun menilai Kalau tinju Bik Shutong sangat menyeramkan Dan hal itu Juga membuat kedua jinggang sesat pun Sangat terkejut Dengan pukulan yang dilancarkan Bik Shutong Kepada bosnya itu Jenderal selatan pun kini berusaha bangkit Dan dengan wajah yang murka Ia mengatakan Kalau Bik Shutong dan kawan-kawan Harus membayar semua perbuatannya Tapi tiba-tiba MADUAR Tanpa pikir panjang Bik Shutong sekali lagi memukulnya Dengan sangat keras Jelas hal itu membuat Tian Man Sing Dan Jimmy pun jadi panik Mereka berdua pun segera mendekat Kepada Jenderal Selatan Situasi yang tak menguntungkan ini Membuat Tian Man Sing Mengusulkan Agar mereka mundur saja Akan tetapi Jenderal Selatan pun tak terima Karena ia sangat gengsi Jika kalah melawan makhluk Fana Seperti ini Jimmy pun juga membenarkan hal itu Ia pun mengajak Jenderal Selatan Untuk melanjutkan pertarungan ini Jenderal Selatan pun sangat senang Dengan usul dari Jimmy Dan Tiba-tiba saja Tak disangka Jenderal Selatan dengan kejamnya Menyedot darah dari dua bawahannya itu Hanya untuk agar ia menjadi Lebih kuat lagi Jenderal Selatan pun mulai menggila Harta-harta kesayangannya pun Kini juga ia buang Ia pun lalu melepas bajunya Dan dengan bangga Ia menyebut dirinya Yaitu Jenderal Surga Selatan Dari Bayangan Gelap Ia pun dengan penuh gairah mengatakan Bahwa makhluk lemah Seperti Biksu Tong dan kawan-kawan Sangat beruntung bisa menyaksikan Kekuatan besarnya Dan Ma'avut Jenderal Selatan pun langsung mengeluarkan Tebasan kepada Biksu Tong Yang jurus itu dinamainya Pedang Bayangan Inti Surga Selatan Tapi untung saja Biksu Tong pun segera bisa menghindar Sehingga tebasan itu menebas Bangunan di belakang Biksu Tong Dan membelahnya jadi dua Jenderal Selatan pun lanjut Memberikan serangan lagi kepada Biksu Tong Biksu Tong pun kini jadi panik Karena jika ia menahan serangan itu Maka tangannya pasti akan terpotong Tapi untung saja Ucing pun tiba-tiba datang Dan langsung menyerang Jenderal Selatan duluan Sehingga Jenderal Selatan pun kini tak jadi menyerang Dan ia kini melompat Ia pun lalu berputar-putar Dan terbang ke atas Putaran itu sangat kuat Dan juga mengeluarkan kekuatan jiwa gelap yang sangat dahsyat Karena saat ini Jenderal Selatan benar-benar akan menunjukkan Kekuatan sebenarnya Dari jiwa gelap Semuanya pun kini jadi panik Dan bertanya-tanya Sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Jenderal Selatan itu Xiaoyu pun juga merasa ngeri Dan kini ia merasakan Virasat yang buruk Dan pedang tanpa bayangan Dan mak dawar 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 Ya 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 Zing 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 Dawar 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 Jenderal Selatan pun kini benar-benar menggila Ia pun menyerang dengan membabi buta Bahkan apapun akan ia bunuh Tak peduli sang api abadi sekalipun Jenderal Selatan pun mengaku Saat ini ia sangat senang Karena bisa membebaskan kekuatannya yang terpendam Dimana saat dulu dia menjadi dewa surga cahaya Ia tak bisa melakukan hal ini Setelah serangan itu Kini daratan pun menjadi penuh dengan asap Serangan itu juga menghancurkan apapun di daratan Akan tetapi Saat ini rombongan Biksu Tong telah menghilang Jenderal Selatan pun dibuat terkejut dengan kemampuan kabur Dari Biksu Tong dan kawan-kawan Sin lalu beralih Saat ini Biksu Tong dan kawan-kawan sedang berlari kabur dan melewati kota kuno Tapi tiba-tiba saja Sang Jenderal sesat itu kini mendarat di depan Biksu Tong guys Dan dengan wajah yang kesetanan Saat ini Jenderal Selatan berniat akan membunuh semuanya Walaupun awalnya ia datang kesini Tujuan utamanya adalah untuk mengambil sang sutra api abadi Tapi kali ini dia sudah tak peduli lagi Yang ia pedulikan saat ini adalah demi kesenangannya sendiri Dan tiba-tiba saja Terdengar seseorang yang menyahut Kalau ia akan menghajar Jenderal Selatan Jika Jenderal sesat itu tak becus melaksanakan tugasnya Jelas semuanya pun kini jadi terkejut Dari mana asal suara itu Dan tiba-tiba saja Biksu Tong dan kawan-kawan pun kini jadi terkejut melihat Wukong Mereka pun jadi bertanya-tanya Siapa bocah itu? Berani-beraninya menantang Jenderal Selatan Sun Wukong pun kini segera mengingatkan kepada Jenderal Selatan Agar segera mengemasi barang-barang anehnya Dan kembali ke surga bayangan Jelas Jenderal Selatan pun menolaknya mentah-mentah Dan tak berlama-lama lagi Jenderal Selatan pun langsung melancarkan tebasan pedangnya Tapi Wukong pun tak takut sama sekali dan segera mengeluarkan tongkat saktinya Dan mereka pun kini beradu senjata dengan sengit Tapi tak disangka Tongkat sakti Wukong bisa menghancurkan pedang-pedang dari Jenderal Selatan Dan memukul tubuh Jenderal Selatan Jelas dong Jenderal Selatan pun tak mau ngalah begitu saja Ia pun lanjut mengeluarkan pedang-pedangnya yang lebih besar dan dahsyat Pertarungan mereka pun menjadi sangat sengit Sementara kini melihat tongkat emas Ruyi itu Semuanya kini mulai menyadari Kalau monyet kecil itu adalah benar-benar sunu Wukong Jujur nih Mimin gak tau episode 16 ntar sampai mana ya Bisa jadi ketika Wukong muncul maka akan langsung bersambung Dan dilanjutkan di episode 17 Jadi sampai sini dulu aja ya guys Maaf-maaf aja kalau mungkin videonya gak terlalu panjang Ya hitung-hitung biar gak bosen dengerin suara Mimin yang cempreng ini ya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax